Masuk! 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 Kerutan! Kita akan pakai ruangan ini yang di paling belakang. Memang lebih sempit, tapi ini kering. Itu juga takutnya hasilnya kurang mahasiswa. Ya, kurang memuaskan, kurang maksimal. Itu kalau misalnya di edit sih bisa, tapi kalau misalnya ada dibikin kilat satu kali gitu, ada top light. Itu kan ciptanya di dalam gudang banknya. Jadi sebenarnya top light juga mungkin masih mengukirkan sih ya. Ya, peran saya sebagai Pak Wira, ia adalah seorang pengumpul di Ojek Online. Yang sedang mengantarkan pesanan makanan sebenarnya ke suatu bank gitu. Terus tiba-tiba dia terjebak dalam situasi di mana bank itu sedang terjadi perampokan. Jadi itu the right man in the wrong place. Nah itu jadi dia terbawa dalam situasi itu. Jadi dia menjadi sandera bersama dengan beberapa orang lain. Ada pegawai bank, ada nasabah dan sebagainya. Jangan lolos loong. Jangan lolos. Jangan lolos. Kenapa Yori mau ikut film Sandra dan menjadi peran Sandra? Karena itu tantangan terbaru buat aku nih pertama Karena ini pertama kali film pendek yang aku baru Maksudnya baru actingin nih sebuah Sandra yang jauh banget dari karakter aku Maksudnya kan aku sehari-hari nih orang-orang kenalnya aku tuh aku ceria banget ya kan Terus apalagi pengalaman-pengalamanku tuh lebih ke komedi Itu tantangan banget Nah di sisi lain aku tuh ada sisi introvertnya kan Nah di sisi lain itu Sandra tuh aku yakin aku bisa meranin Karena sisi introvertku tuh aku bisa mengekspresikan gitu kak Menti gak maksudku Jadi aku tuh kan juga orangnya sedikit-sedikit penyendiri kayak gitu Nah aku liat sih Sandra tuh kayak gitu Makanya kan dia kan lebih ke berdoa untuk diri sendiri Ya kan dia menyemakan tingin diri sendiri Jadi kenapa aku yakin ya karena kayaknya sih aku bisa gitu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa